Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Saya izin mematikan video ya Karena ini jaringan agak kurang bersahabat di rumah Di awal saja saya nyalakan nanti saya matikan lagi Oke terima kasih Mas Arbain, terima kasih Relawan Jurnal Indonesia juga yang sudah memfasilitasi kegiatan ini Saya diamanahi oleh Panitia Untuk menyampaikan mengenai Mendeley Web Importer Jadi ini fasilitas untuk mengimport Atau mengirimkan sebenarnya referensi yang Mungkin saja kita sedang baca ketika browsing Ketika membaca-membaca Kemudian kan kalau yang biasanya Yang biasa itu mungkin di download dulu Kemudian baru kita nanti masukin ke Mendeley Nah ini sebenarnya ada fasilitas lainnya Itu kita sedang membaca itu bisa sambil Kita kirimkan ke Mendeley desktop kita Ke library Mendeley kita Oke perkenalkan saya Bu Sro dari Win Sunan Gunung Jati Bandung Di Fakultas Usuluddin Pada momen ini juga Mohon doanya Mohon keikhlasan doanya Saya sedang juga berjuang di SKB CPNS Di Win Sunan Gunung Jati Bandung juga Amin Mohon keikhlasan doanya Biar yang terbaik aja Apapun hasilnya Oke nanti kalau nanti Amin Amin Yang mungkin juga ditampaikan disini Tidak bisa terjawab disini Bisa sambil ditanyakan Melalui saluran yang sudah saya Tulis juga di slide ini Oke ini dari awal tadi Belum ada yang membahas ini Jadi saya mohon izin membahas sedikit Sebenarnya kenapa sih kita itu Harus pakai Mendeley gitu Harus pakai aplikasi Kok tiba-tiba orang pada ramai-ramai Pindah ke Mendeley Emang selama ini kita salah kan Pertanyaannya kan gitu sebenarnya Ini saya flashback sedikit Yang diinginkan Oleh publisher Oleh jurnal Dan lain-lainnya Ada sebuah referensi Nah referensi ya Karena Mendeley ini Atau Zotero Atau Enot Ini hanya menyasar bagian referensi Ini sebenarnya yang disasar dari referensi itu adalah Pertama primer dan mutakhir Itu jelas Referensi yang digunakan adalah referensi primer Dan yang digunakan juga adalah referensi yang mutakhir yang terkini Namun selain primer dan mutakhir Ternyata ada hal lain yang juga Sangat diperhatikan Yaitu pertama adalah Aplikasi Apa? Referensi Yang kita gunakan di Jurnal, di buku, di skripsi, tesis, desertasi Itu pertama harus jelas Mazhab yang digunakannya apa Style-nya apa kan Itu yang pertama Dan kalau sudah Jelas pak Kita harus ikuti itu Banyak Saya juga pengelola jurnal Terus banyak menolak naskah Ya hanya gara-gara si penulis Si calon penulisnya ini Gak mengenali jurnal yang saya kelola Saya menggunakan mazhab EPA misalnya Beliau menggunakan mazhab yang lainnya Akhirnya kan Ya mau gak mau Karena yang bersangkutan aja gak mencoba mengenal kita Ya kita tolak Misalnya ini Jadi yang pertama adalah Mendeley itu Atau aplikasi apapun Baik Microsoft Word Ada kan bawaannya juga itu Baik Zotero Itu pertama adalah Memastikan bahwa referensi yang kita tuliskan Di daftar pustaka Atau di reference Atau di in-text site-nya itu Itu pertama adalah Sesuai dengan mazhab yang dianudnya Sesuai dengan style yang diinginkan Baik oleh jurnal, buku, tesis, desertasi, dan lain-lain Yang kedua Ketika sudah sesuai Yang kedua adalah ya konsisten Saya sering melihat Artikel yang dikirim ke jurnal saya Itu sebagian menggunakan EPA Sebagian menggunakan IEEE Sebagian lagi gak jelas itu mazhab apa yang digunakan Dalam satu naskah yang sama Gak usah membeda, membandingkan dengan naskah yang lainnya Masih dalam satu naskah yang sama Jadi ketika tadi ada yang sudah sesuai Maka semuanya pun harus sesuai Atau kita bisa sebut konsisten Yang ketiga ini minimal Dengan menggunakan aplikasi Kita bisa menghindari Adanya referensi yang tidak dikutip Itu tiba-tiba nongol di bagian reference Nah jadi Penggunaan Penggunaan aplikasi ini Memastikan minimal ketiga hal ini Yang ketiga ini kan Kan gak Saya sering Seringnya sih di skripsi Di skripsi itu Ada di daftar pustaka Ada kutipan tertentu Saya search di bodinya Di paragrafnya Gak ditemukan adanya kutipan Sering juga di jurnal yang saya kelola Itu yang dikirim ke saya Biasanya Kasus ketiga ini muncul Sangat sering muncul ketika Penelitiannya itu Hasil penelitian dari skripsi Tesis desertasi Atau dari hasil penelitian Yang utuh dalam sebuah buku Ketika hasil penelitian itu Di Di format ulang Menjadi format artikel Yang sekian halaman itu Sekian belas halaman itu Referensi yang Utuh dari buku Utuh dari Dari skripsi Tesis desertasinya itu Juga dikopi utuh Ke referensi Akhirnya banyak kutipan Yang gak Gak match Banyak Referensi yang gak dikutip Tiba-tiba nongol di Akhir Nah ini Minimal Referensi Aplikasi Referensi manager ini Baik Mendeley Dan Kawan-kawannya itu Minimal Memastikan minimal Ketiga hal ini Terjaga Namun Perlu diingat Walaupun Mendeley ini Bisa melakukan Ketiga hal ini Misalnya Kita juga harus Memeriksa Metadatanya itu Ini saya tulis di bawah Dengan Warna merah Ini Mendeley bisa melakukan Semua hal ini Namun juga kita Gak boleh Iman pada alat ini Iman begitu saja Kita tetap harus Memeriksanya kembali Metadatanya itu Satu persatu Secara pragmatis Bapak-Ibu yang Sebagai Ini saya buka Coroh Jurnal itu perlu Akreditasi Dan untuk Mempertahankan Akreditasi Menaik Borang Akreditasi Ada pertanyaan Mengenai Aplikasi Pemutipan Itu ada Pertanyaan Tujuan Kalau di total Nilai Tiga Tiga itu Nilai besar Sebuah Perolehan Akreditasi Jadi Pelola jurnal Dalam hal ini Lebih suka Tulisan Kirimkan Menggunakan Aplikasi Manajemen Dua Dua Baik Yang satu Pakai Mendeley Yang satu Enggak Yang satu Bisa jadi Diproseskan Kembalikan Lagi Kalau tidak Sampai Ditolak Karena Pengelola jurnal Juga Harus Memastikan Ini secara Pragmatis Walaupun secara Substansi Ketiga hal Tadi Tapi secara Pragmatis Ini ada Pertanyaan Diborang Akreditasi Jadi Ini terjawab Kenapa Pengelola jurnal Kenapa Dia mengharuskan Si penulis Untuk menggunakan Aplikasi Reference Management Yang pertama Adalah secara Substansi Bisa menjamin Ketiga hal Yang diselain Sebelumnya Dan secara Pragmatis Pengelola jurnal Juga untuk Memastikan Akreditasinya Tetap terjaga Atau bisa naik Nilainya Ketika nanti Diakreditasi Dan saya ingatkan Lagi ini Karena lagi Ramai-ramainya Mendeley Kita bahkan Jadi Melupakan Bagian yang lainnya Yang lebih penting Jadi Aplikasi Mendeley Dan sejenisnya Ini hanyalah Salah satu Bagian kecil Dari Susunan Tulisan Ilmiah Artinya Tanpa kita bisa Mendeley pun Tulisan kita Tetap baik Kalau memang Penelitian kita Baik Kalau memang Tulisan kita Baik Begitu pun Sebaliknya Kalau tulisannya Memang Pas-pasan Walaupun Pakai Mendeley Segimanapun Ya tetap Pas-pasan Maksudnya Gitu Jadi Jangan Sampai Kita hanya Terpaku Kepada Mendeley Tanpa Juga ikut Memperhatikan Bagian-bagian Yang lainnya Oke Mungkin langsung Ke materi Saya Itu Mengenai Mendeley Web Importer Ini saya ke bagian Dua sebenarnya Ini yang lain Saya dikasih Dua ini Ada Mendeley Web Importer Satu lagi Mendeley CSL Editor Nanti saya Paparkan Satu persatu Slide juga Kalau tidak salah Sudah saya kirim Ke Panitia Biasanya Panitia Sudah langsung Dikan arah sumber Memaparkan Paparannya Mendeley Web Importer Dari namanya Saja Sudah kelihatan Ini fungsinya Untuk Mengimport Referensi Yaitu Mengimport Paper Referensi Dari web Mungkin Kita lagi Baca Jurnal OJS Lagi baca Males Downloadnya Tapi kita Pengen langsung Ada di Mendeley Library Di Mendeley Desktop Ini bisa Menggunakan Fasilitas Web Importer Ini Lagi baca Baca Design Direct Misalnya Dan lain Lainnya Ini bisa Sebenarnya Langsung Diimport Tinggal Dua kali klik Seharusnya Dua kali klik Maka bisa Langsung Pindah Ke Library Mendeley Desktop Fasilitas Ini Saya Baru Meriksa Di Dua Browser Ini Bisa Bekerja Optimal Di Chrome Dan Firefox Karena Saya Bukan Pengguna Mac Jadi Saya Belum Mencobanya Di Safari Jadi Minimal Karena Saya Pengguna Windows Ini Minimal Di Chrome Dan Firefox Ini Berjalan Optimal Untuk Yang Safari Mangga Kalau Mau Memberikan Ulasannya Untuk Bisa Menggunakan Fasilitas Web Importer Ini Sebenarnya Tinggal Mengunduh Mendeley Web Importer Bisa Langsung Ke Ini Linknya Bisa Juga Melalui Mendeley Desktop Kita Yaitu Klik Tools Kemudian Install Web Important Ya Kan Dibawa Ke Website Ini Ini Juga Si Kalau Install Langsung Dari Desktop Biasanya Kalau Yang Terintegrasi Browser Yang Terintegrasi Default Ke Internet Explorer Kalau Di Copy Link Kemudian Kita Buka Juga Di Chrome Atau Firefox Ini Pertama Tinggal Dibuka Link Ini Atau Bisa Install Web Importer Sambil Saya Praktikan Nah Ini Disini Nanti Munculnya Dengan Begini Kalau Mas Disini Saya Hanya Ada Plugin Di Browser Saya Ada Grammarly Ada Untuk Screen Capture Ada Anonymox Ini Belum Ada Web Importer Maka Untuk Mengadakannya Menginstallnya Tinggal Disini Klik Get Web Importer For Chrome Saya Mencontohkan Menggunakan Browser Chrome Tinggal Langsung Tambahkan Ke Chrome Add Extension Nanti Nanti Akan Terinstall Di Sekitar Bar Kanan Ini Atas Kanan Ini Nah Sudah Terinstall Dengan Sempurna Mudah Saja Kan Oke Kembali Ke slide Sebentar Ini Tadi Ini Sudah Sudah Dipraktikan Nah Ini Bukti Kalau Sudah Terinstall Ini Ada Logo Mendeley Di Adres Sekitar Bar Bar Extension Di Atas Kanan Nah Nanti Penggunaannya Ini mudah Sebenarnya Penggunaannya Pertama Kita harus Dalam Kondisi Login Di Mendeley Web Dan Mendeley Desktop Sekaligus Dengan Akun Yang Sama Jangan Akun Yang Berbeda Kalau Akun Yang Berbeda Kita Import Dari Web Masuk Ke Akun Yang Lain Nantinya Jadi Nggak Bisa Diverifikasi Di Desktop Masuk Atau Nggak Jadi Sekali Lagi Pertama Harus Dalam Kondisi Login Di Mendeley Web Dan Mendeley Desktop Dengan Akun Yang Sama Mungkin Bapak Ibu Akun Satu Kalau Saya Tiap Pelatihan Bikin Akun Tiap Pelatihan Bikin Akun Kadang Bingung Juga Ini Sedang Login Dengan Akun Yang Mana Dan Nanti Untuk Penggunaannya Ini Designingnya Ini Di Mendeley Websitenya Dan Ini Di Bar Kanan Ini Dalam Kondisi Login Di Mendeley Desktop Kelihatan Dengan Cara Ini Nah Nanti Penggunaannya Ketika Kita Buka Web Klik Saja Bar Extension Mendeley Terkirim Nah Untuk Bisa Muncul Di Mendeley Desktop Nanti Kita Harus Klik Biar Terpanggil Di Mendeley Desktop Ini Contohnya Misalnya Saya sedang Buka Suatu Jurnal Ini Suatu Artikel Jurnal Nah Tinggal Klik Mendeley Extension Mendeley Web Importer Extension Checklist Checklist Klik Add Masukin Ke Folder Yang Mana Kemudian Tinggal Saya Sinkronisasi Maka Akan Muncul Di Sini Terakhir Apapun Metodenya Jadi Gini Untuk Menggunakan Mendeley Itu Intinya Kita Harus Memasukkan Referensi Mau Manual Mau Dengan Drag And Drop PDF Nya Mau Dengan Export XML Export Refman Dan Web Importer Ini Tetap Selalu Kita Harus Mereview Detail Metadatanya Itu Wajib Karena Bisa Jadi Metadatanya Itu Ada Kemungkinan Salah Kalau Metadatanya Salah Ya Walaupun Pakai Mendeley Nanti Kutipannya Pun Jadi Tetap Salah Oke Saya 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 Praktekan Yang Gampang Tadi Itu Misalnya Saya Sedang Baca Baca Ini Di Di Sayun Direct Misalnya Saya Ada Artikel Yang Cocok Misalnya Ini Saya Asal Saja Ini Hasil Pencarian Ansis Fluent Berarti Ini Istri Bukas Menggunakan Orang Fisika Soalnya Nah Di Sini Kita Bisa Klik Mendeley Web Importer Agar Artikel Ini Artikel Ini Masuk Ke Mendeley Saya Ini Mendeley Desktop Ini Klik Saja Ini Nah Nanti Diminta Login Ke Mendeley Desktop Topnya Ikutin Saja Checklist Kemudian Ini Milih Milih Apa Folder Kalau Memang Kita Mau Di Folder Di Yang Mana Masuknya Misalnya Saya Mau Masuk Di Folder Yang Gampang Aja 004 Klik Add Ini Muter Adding Berarti Lagi Proses Nah Berhasil Nah Tinggal Kita Lihat Di Mendeley Desktop Muncul Atau Nggak Saya Ganti Share Ke Mendeley Desktop Saya Nah Tadi Artikel Tadi Saya Sudah Kirim Saya Sudah Import Ke Sama Nggak Profil Nya Harus Sama Memastikan Dulu Ini Nah Beda Kan Berarti Saya Logout Dulu Sebentar Saya Pakai Profil Yang Sama Dulu Siap Saya Share Dulu Tadi Saya Sudah Mengirimkan Suatu Referensi Ke Folder 004 Nah Berarti Harusnya Masuk Kesini Dengan Judul Tadi Active Cooling Based Battery Thermal Nah Sudah Ada Sebenarnya Disini Ini Karena Tadi Baru Login Jadi Otomatis Sinkronisasi Kalau Baru Login Kalau Sebelumnya Sudah Login Disini Nah Kita Tetap Harus Klik Sinkronisasi Disini Biar Artikelnya Itu Pindah Kesini Oke Kita Coba Lagi Artikel Yang Lain Barangkali Oh Bisa Juga Kita Lagi Baca Jurnal Ada Jurnal Purba Widya Ini Saya Lagi Ngirim Kesini Tadi Sambil Ngecek Apa Ada Konfirmasi Dari Editor Atau Nggak Alamak Kalau Lama Masih Disini Aja Nah Bapak Ibu Kalau Disininya Bisa Didownload Artinya Free Ya Kalau Nggak Ada Bisa Pindah Kesana Tapi Tanpa PDF Berarti Hanya Meta Datanya Saja Yang Terkirim Ke Mendeley Desktop Ini Misalnya Ini Ada Ini Sama Klik Ini Web Importer Checklist Kemudian Saya mau Masukin Ke Folder 004 Juga Add Ini Investigation Of Thermal Equilibrium Kita Check Disini Belum Ada Investigation Tadi Judulnya Ini Tadi Saya Sudah Mengirim Kesini Maka Untuk Bisa Pindah Kesini Tinggal Saya Sinkronisasi Maka Untuk Menggunakan Mendeley Web Importer Ini Selain Harus Login Juga Harus Ada Internet Karena Untuk Mengimport Dari Web Ini Sudah Sudah Bagus Bagus Metadatanya Yang Selanjutnya Ketika Sudah Masuk Adalah Mama Review Metadatanya Ini Dari Sini Kelihatan Sudah Bagus Secara Sederhana Mendeley Web Importer Sebenarnya Seperti Seperti Tadi Kalau Di Science Direct Ini Bahkan Walaupun Kita Tidak Pakai Web Importer Kita Bisa Import Ini Bib Text Atau Risk Ini Bisa Langsung Mendeley Karena Mungkin Satu Perusahaan Sesama LC Fire Ini Bisa Langsung Pindah Mendeley Web Importer Import Selain Mendeley Web Importer Di Mendeley Ini Ada Fasilitas Import Yang Lainnya Seperti Tadi Sudah Dijelaskan Di Awal Oleh Pak Pak Lainnya Tadi Kita Bisa Juga Mengimport Metadata Ya Ini Mengimport Metadata Bisa Dari Google Solar Ini Yang Sering Saya Lakukan Ini Biasanya Saya Gunakan Untuk Memverifikasi Suatu Referensi Kalau Di Jurnal Atau Memang Artikelnya Sudah Jadi Tapi Kita Belum Pakai Mendeley Kan Kita Harus Mendeley Ulang Sampai Ngetik Satu-satu Kita Bisa Import Juga Metadata Referensi Dari Google Solar Misalnya Misalnya Saya Buka Google Solar Saya Lagi Melihat Apa Keberagamaan Masyarakat Sunda Misalnya Nah Ini Ada Beberapa Artikel Yang Bisa Kita Pindahkan Kemendeley Sebenarnya Kita Bisa Import Saja Ini Bukan Mendeley Web Importer Ini Lebih Importer Yang Lainnya Kita Bisa Pilih Ini Semuanya Bisa Sebenarnya Tapi Saya Lebih Sering Pakai Yang Rev Man Ini Download Metadata Ini Tidak Tanpa PDF Jadi Metadatanya Saja Download Ini Tinggal Kita Drag And Drop Di Mendeley Nanti Sudah Pindah Tadi Saya Share Screen Yang Mendeley Nah Ini Makanya Otomatis Juga Pindah Ke Sini Nah Ini Metadatanya Pindah Ke Sini Kalau Mau Ada PDF Ya Dua Kali Kalau Pakai Cara Ini Dua Kali Tapi Saya Sering Menggunakan Cara Ini Karena Kalau Pakai Web Importer Kadang Kadang Yaitu Harus Login Dua-duanya Dan Harus Sinkronisasi Jadi Kadang-kadang Saya Lebih Cepat Sekalian File-nya Terunggah Di Laptop Saya Misalnya Maka Bisa Cara Ini Nanti Tinggal Add File Di PDF Masukin Maka Dua-duanya Pun Bisa Masuk Ke Sini Dan Dimanapun Di OJS Itu Ada Importer Importer Ada Juga Bisa Kita Langsung Buka Dengan Web Importer Misalnya Buka Ini Terus Nanti Ini Sudah Masuk Pengen Pindah Ke Mendeley Dex Oke Ribet Pindah-pindah Kalau zoom Ini Misalnya Sudah Buka Suatu Jurnal Bisa Juga Kayak Tadi Lagi Import Mendeley Web Importer Catatan Bisa Jadi Proses Import Ini Berhasil Tapi Metadatanya Salah Maka Sekali Lagi Berkali-kali Kalau Pelatihan Ini Harus Diulangi Di Review Lagi Metadata Dari Inputan Inputan Referensi Itu Nah Ini Bahkan Kenapa PDF Ini Kalau Dari OJS Islam Dan Budaya Lokal Jadi Bisa Buka Dari Lagi Dibuka Di Apa Aja Ya Science Di OJS Di Jurnalnya Di Manapun Nah Ini Belum Masuk Tadi Pak Deden Sumpena Sinkronisasi Biar Masuk Kesini Nah Ini Sudah Masuk Dengan PDF Itu Ternyata Bisa Dengan PDF Kalau Langsung Ke Halaman Jurnal Yang Bersangkutan Secara Sederhana Penggunaannya Memang Segini Sederhana Ini Mungkin Ini Yang Bisa Sampaikan Terkait Mendeley Web Importer Nanti Bisa Penggunaan Masalah Masalahnya Itu Kalau Kita Sudah Menggunakan Kalau Hanya Lihat Kayak Gini Kelihatan Belum Ada Masalah Jadi Bapak Ibu Silahkan Gunakan Dan Nanti Kalau Ada Masalah Bisa Didiskusikan Yang Kedua Materi Berikutnya Ini Berat Juga Ini Mengenai Mendeley CSL Editor Saya Kasih Ini Aja Bahwa Saya Nggak akan Berpanjang Lebar Mengenai Mengedit Suatu Referensinya Karena Itu Butuh Ketelitian Dan Butuh Skill Khusus Tapi Minimal Saya Bisa Mengantarkan Kedepan Pintunya Kedepan Gerbangnya Silahkan Bapak Ibu Masuk Nah Di dalamnya Bapak Ibu Mau Ngapain Aja Terserah Mau Mengedit Mau Menghapus Mau Terserah Itu Nanti Dicoba Coba Sendiri Tapi Saya Juga Nggak Dianggap Tidak Bertanggung Jawab Nanti Saya Juga Antarkan Cara Keluarnya Jadi Setelah Selesai Mengedit Itu Nanti Saya Kasih Panduan Juga Bagaimana Suatu Style Yang Baru Itu Style Yang Hasil Modifikasi Itu Bisa Nampil Juga Di Mendeley Dan Secara Online Orang Lain Bisa Menggunakannya Juga Jadi Saya Mungkin Hanya Sebatas Itu Karena Kalau Sampai Mengedit Di Dalamnya Itu Agak Rumit Nantinya Oke Saya Kasih Tahu Sekali Lagi Materi Ini Terkait Dengan CSL Editor CSL Editor Ini Untuk Memodifikasi Atau Membuat Gaya Kutipan Yang Baru Atau Yang Sudah Ada Kemudian Kita Modifikasi Ini Sering Terjadi Misalnya Ada Sebuah Kutipan Di Jurnal Ngomongnya Sipake EPA Tapi Pas Dilihat Kok EPA Berbeda Dengan EPA Yang Ada Di Mendeley Maka Bisa Jadi Jurnal Itu Harusnya Mengenyediakan Nanti EPA Versi Jurnal A Nantinya Kan Gitu Atau Sebuah Kampus Sering Terjadi Di Kampus Menyuruh Mahasiswanya Menggunakan Mendeley Tapi Ternyata Gaya Kutipannya Setelah Dicek Di Mendeley Satu-satu Itu Nggak ada Yang Pas Satupun Itu Mungkin Kampusnya Atau Institusinya Bisa Membuat Gaya Baru Dan Nanti Di Unggah Gayanya Di CSL Online CSL Mendeley Dan Nanti Bisa Digunakan Oleh Mahasiswa Jadi Itu Gambaran Umumnya Fungsi Dari Mendeley CSL Editor Ini Oh Ini Materi Yang Tadi Sama Mendeley CSL Editor Secara Fungsi Tadi Sudah Saya Jelaskan Yaitu Memodifikasi Dan Membuat Gaya Kutipan Yang Baru Sebenarnya Jadi Memungkinkan Kita Untuk Mengatur Gaya Kutipan Atau Bibliografi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Atau Kebutuhan Orang Lain Yang Kita Inginkan Untuk Bisa Kita Menggunakan CSL Editor Atau Mengedit Sebuah Style Ini Ada Dua Cara Sebenarnya Tapi Yang Pasti Kedua Cara Ini Mengharuskan Kita Pertama Adalah Kita Harus Connect Ke Internet Dan Dalam Kondisi Login Ke Akun Mendeley Kita Selanjutnya Tinggal Kita Akses Dari CSL . Mendeley .com Slash Visual Editor Atau Nanti Kita Bisa Langsung Edit Langsung Dari Mendeley Desktop Dari Mendeley Desktop Tetap Lagi Kembali Ke Halapan CSL . Mendeley .com Saran Saya Dalam Memodifikasi Atau Bahkan Dalam Membuat Baru Saran Saya Adalah Mencari Style Lain Yang Mendekati Daripada Bikin Dari Nol Kan Lumayan Pusing Juga Apalagi Kita Enggak Paham Bahasa Pemrograman Seperti Ini Maka Yang Pertama Adalah Buka CSL Mendeley Visual Editor Kemudian Cari Style Yang Mirip Kita Bisa Mencarinya Berdasarkan Nama Style Atau Berdasarkan Contoh Style Di Mendeley CSL Editor Itu Kita Bisa Melakukan Pencarian Bisa By Nama Atau Bisa By Contoh By Example Ini Sudah Ketemu Yang Mirip Misalnya Ini Kampus Saya Ini Win Bandung Ini Pakai APA Tapi APA Beda Maka Kita Mungkin Mengedit APA Saja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Yang Kita Ingin Tadi Nah Kalau Dari Mendeley Desktop Bisa Dari Mulai Klik View Kemudian Citation Style Kemudian More Style Di More Style Itu Di Install Atau Di Get More Style Kalau Memang Belum Ada Yang Mirip Mirip Nanti Nanti Kalau Sudah Ketemu Yang Mau Kita Modifikasi Misalnya Dari APA Tadi Atau Dari ESA Atau Dari Apapun IEEE Chicago Dan Lainnya Tinggal Klik Kanan Nanti Disana Ada Muncul Edit Style Kalau Sudah Muncul Edit Style Ya Nanti Dibawa Ke Halaman Mendeley CSL Editornya Nanti Ada Beberapa Antarmuka Yang Bisa Kita Gunakan Nah Ini Secara Umum Saja Dulu Saya Saya Hanya Mengantarkan Disini Ada Style Style Itu Fungsinya Sebenarnya Kalau Di Aplikasi Itu Kayak Buka File Disana Nanti Ada Pilihan Membuat Menyimpan Kemudian Save As Nah Itu Ada Nanti Yang kedua Ini Ada Menu Navigasi Edit Ya Ini Fungsinya Juga Di Aplikasi Itu Kayak Ada Ando Daredo Gitu Gitu Aja Sih Kalau Mau Nggak Jadi Kan Back Itu Bisa Di Ando Dan Lain Yang Ketiga Ini Ada Help Ya Ini Sebenarnya Untuk Belajar Belajar CSL Ini Memungkinkan Kita Mengakses Dokumentasi Tentang Mendeley CSL Editornya Ini Nanti Kita Kalau Mau Belajar Dari Awal Yang Mending Baca Dokumentasinya Saya Sendiri Masih Belajar Sebenarnya Makanya Saya Belum Berani Sampai Membantu Mengeditkan Terlalu Jauh Yang Keempat Nah Ini Nama Style Yang Sedang Saya Gunakan Yang Nantinya Mau Saya Modifikasi Misalnya Kan Tadi Di Awal Saya Menyebutkan Untuk Membuat Modifikasi Atau Membuat Style Baru Saran Saya Itu Kan Gunakan Style Yang Sudah Ada Dulu Nah Ini Contohnya Saya Menggunakan IEEE Untuk Modifikasi Nanti IEEE Saya Kasih Nama Baru Misalnya Busro Style Tapi Basis Datanya Dari IEEE Tinggal Save Us Ganti Namanya Jadi Busro Kan Bisa Nah Itu Ini Tampilan Empat Kemudian Yang Lima Ini Info Ini Ada Style Info Ini Disini Proses Menu Apa Ya Editing Editing Itu Batang tubuh Batang tubuhnya Jadi Disini Menyediakan Akses Ke Berbagai Komponen Gaya Untuk Mengeditnya Tadi Mengedit Di bagian Namanya Harusnya Dipanjangin Gak mau Disingkat Ini Adanya Disini Nanti Kemudian 6 Ini Tambah Kalau Memang Ada Logika Yang Baru Logika IEEE Kan Mungkin Hanya Mengatur Nama Kemudian Judul Separasi Halaman Dan Lain-lain Kalau Pengen Kita Mengatur Ada Ada Logika Baru Misalnya Pengen Nambahin Logika Web URL Atau Menambahkan DOI Bisa Jadi Disini Menambahkannya Ini Menu Nomor 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 Misalnya Style Yang Barunya Ini Bisa Disini Mau Diganti Namanya Awalnya IEEE Ganti Pusro Ganti Disini ID Ini Penting Ini ID-nya ini penting nanti untuk dipakai juga untuk orang lain menggunakan style yang sama. Kalau mau mendownloadnya ini di sini, style ini bisa di-download di sini. Dan lain-lainnya sih ini sepertinya sudah jelas. Ini lagi nih hak cipta, berarti ini ISSN linking, ISSN elektronik, seterusnya. Itu secara umum pengenalan antarmukanya. Bagaimana cara menggunakannya? Nah ini, ini nomor satu ini, ini perhatian banget ini. Perlu keterampilan, atau kalau nggak punya keterampilan, minimal ketelitian khusus pada bagian ini. Maka karena perlu keterampilan dan ketelitian khusus, di sini saya nggak akan sampai ribet-ribet ganti-ganti, mengedit-edit. Minimal saya mengantarkan ke pintunya, seperti yang saya bilang di awal. Yang kedua, saran saya, mending memodifikasi style yang sudah ada saja, yang adanya itu mungkin mendekati. Jadi pas mengedit itu tidak terlalu banyak yang di-edit. Yang ketiga, walaupun nanti mengedit style yang sudah ada, jangan khawatir, style asalnya itu tidak akan berubah juga. Nanti tetap kok, save as lah sebenarnya. Jadi aman style asalnya itu, nggak akan sampai APA diubah sama kita, jadi orang lain jadi beda semuanya. Tetap APA-nya tetap aman. Yang keempat, identifikasi komponen ingin diubah. Oh ini sih, nanti penggunaannya sih. Misalnya kita mau mengubah penulis, penulisnya pengen dibolt, pengen dimiringin, dan lain-lain. Itu kan tinggal klik saja nanti. Ini beberapa contoh kasus pengeditan dan pemodifikasian. Sebenarnya saya tampilkan ada di tiga link ini minimal yang baru saya temukan. Tapi di YouTube saya lihat sudah banyak yang melakukan teknik-teknik modifikasi atau membuat style baru menggunakan CSL Editor. Ini satu dan dua, ini dari guide Mendeley-nya sendiri, jadi itu bisa dibaca. Yang nomor tiga ini ada salah satu kasus, ini dari M Istiqlal, Muhammad Istiqlal, dari YIN salah tiga, teman kita juga, advisor Mendeley juga, RJ juga. Beliau membuat panduan bagaimana caranya mengikuti style YIN salah tiga, yang ternyata di Mendeley nggak ada yang pas. Ternyata menurut Tai Istiqlal ini lebih pas menggunakan ESA, American Sociological Association, dan nanti tinggal dimodifikasi beberapa hal. Saya sudah kasih linknya, nanti bisa dipelajari agar waktunya lebih panjang, mending di luar forum ini. Di forum ini mungkin saya hanya akan menggambarkan sedikit saja, CSL Editor ini. Jadi bisa juga kita bisa mengeditnya, style yang sudah ada itu dari sini, station style, kemudian, oh sebentar, belum terser ya Mendeley desktop-nya. Bisa buka Mendeley desktop, kemudian di view, station style, more style, kemudian kita sudah menentukan misalnya, saya pengen memodifikasi APA, karena ini lebih mirip dengan APA di style jurnal kita atau kampus kita. Tinggal klik kanan di sini, nanti di sini ada edit style. Nanti akan dibawa browser kita ke link CSL Editor ini. Nah ini sudah kelihatan, ke web cslmendeley.com, kemudian style yang akan diubahnya adalah berbasis dari APA di sisi ke-6. Yang tadi saya contohkan itu saya membuka bagian ini dari Mendeley desktop. Sebenarnya Bapak-Ibu bisa membukanya juga langsung ke website ini, csl.mendeley.com. Bapak-Ibu bisa mencari style berdasarkan nama atau bisa mencari style berdasarkan contoh. Ini nggak jelas ini jurnal ini, nggak menyebutkan stylenya apa, tapi ngasih contoh sih. Nah karena ngasih contoh bisa juga Bapak-Ibu nyarinya contoh tadi dilihat, dicari berdasarkan contoh di sini. Nah ini, saya ceritanya pengen mengedit Mendeley, HSL Editor mengedit APA edisi ke-6 ini dengan versi saya. Nah ini yang tadi, ini stylenya nanti di sini yang tadi saya jelaskan tombol-tombolnya. Ini sudah ada ini. Contoh penulisan untuk jurnal, in-textnya, ini in-text ya, yang atas ini, example citation ini berarti in-text di paragrafnya. Nanti nulisnya ini, koma 2007. Nanti di bibliografi, berarti di daftar pistaka seperti ini. Ini kita pengen ubah. Nah pengen ubahnya sebenarnya misalnya Campbell kayak gini, namanya diklik. Kita pengen ubah namanya. Di sini nanti cara ubah-ubahnya. Ada di sini name kayak gitu-gitunya. Ini pemisahnya, nama-pemisah nama dengan tahunya pakai koma, kita bisa ganti dan lain-lain. Misalnya namanya kita pengen bold. Penulisan namanya dah jadi bold kan kayak gini. Bibliografinya juga pengen bold misalnya. Ini saya pengeditan sederhana aja ya, paling karena waktunya agak sedikit juga yang diberikan. Nah ini misalnya gini. Edit yang lain-lain. Kalau pengen edit secara radikal, pengen edit radikal semuanya di-edit, maka tinggal memanfaatkan coba di bagian table info ini, style info ini. Misalnya bagian nama di sini, substitutusnya di sini, terus dicari mana-mana, nanti di sini editnya di bawah sini itu ada makro-makronya, text formattingnya ada di sini. Itu ya. Saya hanya mengantarkan sampai sini. Ini misalnya saya sudah selesai mengedit ini. Ini sudah selesai, saya hanya mengedit, pengen di bold aja lah. Itu aja. Maka kalau sudah selesai, ke info lagi, ini Bapak-Ibu bisa memberikan nama yang lain di sini. Default-nya diberikannya APA, tapi di-edit oleh Bustro ini. Tuh kelihatan. Tapi Bapak-Ibu bisa edit juga di sini menjadi Bustro style misalnya. Jangan dihapus semua, karena dia nggak mau kalau kosong. Break dulu, baru dihapus A-nya. Nah itu misalnya Bustro style. Short-nya ini Bustro. Misalnya, ID-nya bisa di-editnya ya. Coba. Saya mau edit juga ID-nya. Bustro. Oke-nya nggak bisa di-edit atau gimana, ini save as dulu. Kalau sudah, tinggal di save as style-nya. Nah ini di sini yang tadi mengedit tadi itu. Bustro. Nah ini ngedit di sini berarti di-save as. Nah ini sudah jadi nih. Yang sudah jadi nih, kita bisa akses atau orang lain juga bisa akses menggunakan ini, ID ini sebenarnya. Jadi orang lain bisa menggunakan ini juga. Ini tersedia online juga nantinya sama orang yang mau menggunakan ini. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita buka Mendeley desktop-nya. Sebentar, share screen, Mendeley desktop. Kemudian tinggal kita pilih, kita download style tadi, biar bisa digunakan oleh orang. Oke, view style, station style, more style. Kemudian di get more style di bagian sini. Link yang tadi, yang sudah di-edit tadi, link hasil modifikasi APA versi Bustro tadi tinggal download. Maka di sini akan muncul. Udah salah nulis lagi style kan? Nah ini kan sudah ada. Tinggal use style. Waktunya sisa 2 menit kan? Ya, pas kok. Cukup ini. Tinggal ini dipakai saja di word-nya kan? Kalau sudah seperti ini. Misalnya ini sudah dipakai kan? Tinggal ini Bustro style. Oh maaf, ini ada ini. Nah, kan jadi bulgian hasil penggunaan Bustro style-nya seperti yang saya edit, saya modifikasi di sana. Jadi, ada yang nanya kemarin itu sebelum saya kegiatan ini, karena saya sudah sempat share juga materinya. Kang Bustro ini, kalau kita sudah edit, ini bisa digunakan orang lain atau tidak? Jawabannya bisa. Jadi, orang lain tetap bisa menggunakannya dengan cara kita juga kasih style download-nya tadi. Jadi, orang lain juga bisa download dan bisa menggunakan Mendeley desktop-nya masing-masing. Mungkin sampai di sini, tadi saya sudah berhasil mengantarkan sampai pintu gerbang, kemudian saya masuk sedikit, hanya membolehkan saja, kemudian saya keluar lagi. Cara saya keluarnya ini dengan save us, kemudian orang lain bisa menggunakannya dengan link yang tadi kita buat. Oke, terima kasih. Oke, segini saja mungkin Kang Arbain. Wallahummafikillakwamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.